Ya bersama saya Gilang Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana mengatasi error yang sering terjadi di Arduino Jadi biasanya banyak sekali kendala-kendala saat kita memprogram Arduino Dan ada beberapa error yang sangat sering kita temui Oke, langsung saja Tara, nah disini ada jenis-jenis error yang biasa sering terjadi di Arduino Salah satunya adalah lupa mendeklarasikan library Kita coba, saya disini membuka program software serial Kemudian disini kita coba verifikasi dulu Dan programnya tidak error Jadi kita implementasikan untuk error pertama Lupa mendeklarasikan library Saya coba hapus dulu library-nya Kemudian Tara, error Jadi kita ketemu error disini Silahkan dibaca error-nya apa Dan kalau misalnya ketemu seperti ini Biasanya tidak terdeklarasikan library-nya Kalau error pada umumnya itu ada blok garis warna merah seperti ini Biasanya error Oke Kita kembalikan kembali Dan Sukses Di error kedua Itu lupa mendeklarasikan variable Jadi contohnya Saya memanggil variable Contoh A Sama dengan 1 Kemudian kita verifikasi Disini Errornya langsung Di baris ke 37 Dia mengatakan A tidak dideklarasikan Di dalam scope Oke Kita deklarasikan dulu Kita bisa mendeklarasikan dia sebagai Local variable Atau sebagai global variable Contoh kalau misalkan saya disini Saya deklarasikan Integer A Oke Sukses Atau mungkin saya mau deklarasikan dia sebagai global variable Oke Tidak masalah Yang penting dia terdeklarasikan Dan di error ketiga Itu ada tipe data yang tidak sesuai Contoh Saya buat satu tipe data integer A sama dengan 1 Oke Kemudian saya memasukkan Nilainya Tipe datanya itu string Misalkan Hello Kita verifikasi Lalu disini Ada jenis errornya Yang dia beritahu Yaitu Invalid konversi From Constanta char To integer Jadi datanya tidak sesuai Jadi kita harus memberikan tipe data yang sesuai Kalau ingin kita Datanya hello Berarti kita harus pakai tipe data string Jadi saya harus ubah tipe data Tadi menjadi String Untuk mengatasi errornya Oke Dan biasanya Salah satu contoh lagi Itu seperti ini Kalau saya punya fungsi Fungsi coba Dengan Nilai Nilai Misalkan Integer Disini A Fungsi tanpa nilai balik Oke Saya ingin memasukkan ke dalam fungsi Ini sangat sering terjadi Sentuhnya saya panggil Coba Kemudian saya berikan nilai Atau Sebelumnya saya belum berikan nilai Jadi dia Mengatakan disini Argumen dari satu fungsi Terjadi error Nah Kita bisa lihat Disini Coba integer Jadi kita belum Kita berikan dia Nilai Jadi Biasanya Seperti ini Kita harus memberikan Nilai Saya berikan nilainya Satu Dari Kemudian saya Compile Lalu error teratasi Dan Seperti yang error di Tiga Yaitu tipe data yang tidak sesuai Tadi tipe datanya itu integer Saya berikan nilainya String Saya contoh A Coba Kita masukkan nilainya di dalam fungsi itu A Lalu dia bilang Tidak dapat mengkonversi Dari string ke integer Iya kan Jadi Ini termasuk error ke jenis yang ketiga Jadi tipe datanya tidak sesuai Kalau kita ingin memaksa dia ingin Kita tipe data kita String Jadi kita ubah disini Contohnya String Oke Ini sudah tidak error Dan bakalan berjalan normal Oke Error Port dan board Nah Biasanya saat kita Memasukkan program Biasanya sering terjadi error Yaitu Portnya tidak sesuai Contohnya saya buat Com 42 Saya ingin upload Disini error Biasanya kita cek dulu Board apa yang kita gunakan Misalnya kan saya menggunakan Board Arduino Uno Dan board Dan portnya adalah Di com 3 Oke Saya coba masukkan dulu Ditunggu sampai selesai Dan Don't uploading Ini artinya Program kita Sukses Kita masukkan Jadi Biasanya Error itu Ada di error program Ada error saat kita Memasukkan Program kita Kedalam Arduino Dan contoh Salah satu Error Yaitu Di error yang kelima Adalah error Bootloader Biasanya teman-teman Sering mengeluhkan Yaitu Bootloader Yang Bermasalah Saya contoh Saya pindahkan Portnya Ke port Arduino 30 Ini adalah Arduino yang tidak ada Bootloadernya Saya masukkan Masih ada Bootloadernya Oke saya hapus dulu Masih ada Bootloadernya Saya hapus dulu Oke Sudah dihapus Saya coba Masukkan Dan Tara Error Biasanya Kalau sudah seperti ini Error Jadi error saat kita Memasukkan Kedalam Program Dan itu Tandanya adalah Error Bootloader Paling gampang melihat Error Bookloader adalah Dengan cara File Preference Lalu Compile Atau Upload Dicentang Di show Outputnya Kemudian Oke Kemudian kita coba Masukkan lagi Lalu akan ada Tampilan seperti ini Dan Tara Dia bilang Com30 Akses Deny Waduh Akses Deny Com30 Nah Ini Ada Jenis Error Saya coba Masukkan lagi Bootloadernya Saya Boon Bootloadernya Lalu Oke Sudah masuk Bootloadernya Kita coba Masukkan lagi Programnya Lalu dia bilang Apa Apa dia bilang 30 Di deny Ada yang menggunakan Port 30 Oke Saya pindahin Ke Arduino Sebelah Saya coba Port Oke Saya coba Portcom 3 Saya hapus Dulu Bootloadernya Oke Waduh Kemudian Saya masukin Programnya Dan Biasanya Seperti ini Ini adalah Jenis error yang Terjadi di Arduino Yaitu Error Bootloader Nah Biasanya Seperti ini Tidak Merespon Tidak Merespon Jadi Si Arduino Tidak merespon Sama sekali Kalau yang Error yang Seperti tadi Itu Port Itu Digunakan Untuk Yang lain Katanya Di deny Dipergunakan Untuk yang lain Jadi Cara Mengatasinya Yaitu Kita burn Kembali Bootloader Dengan Cara Tools Ambil Burn Bootloader Jadi Sebelumnya Ini Si Arduino Sudah Saya Colok Sudah Saya Hubungkan Ke Satu Downloader Yaitu Namanya Downloader USB ESP Oke Saya Coba Masukin Kembali Dan Com3 Didy Waduh Tutorial Yang Kacau Oke Saya Coba Kembali Lagi Sistem Can't Find In Spesifikasi Port Waduh Tidak Kedeteksi Portnya Dan Kita Coba Lagi Lalu Oke Nah Ini adalah Contoh Error Dan Saya Pun Error Nah Oke 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 Dan Salah Satu Contoh Program Yang Error Tapi Tidak Kelihatan Errornya Contoh Contoh Misalkan Ini Kita Ingin Menggunakan Library Software Misalkan Library Serial Contohnya Namun Kita Lupa Men Setting Serialnya Di Sini Di dalam Setup Jadi Serialnya Tidak Jalan Namun Saat Dikompilasi Dia Tidak Error Oke Terima kasih Jika kalian Suka Dengan tutorial Saya Please Subscribe Oke Thanks For Watching Tidak 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 Tidak